Seperti inilah kondisi pembangkit listrik tenaga biomasa PLTBM dengan kapasitas 300 kW yang ada di Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan, Kebupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pasca berhenti beroperasi serta tidak adanya pengamanan khusus membuat aset penting tersebut satu persatu hilang. Padahal pembangkit itu dibangun untuk mewujudkan harapan masyarakat mentawai guna memperoleh pasokan listrik. Camat Siberut Selatan, Hijon, saat dikonfirmasi antara Minggu 11 Februari menjelaskan, sejak diresmikan pengoperasiannya tahun 2019, pembangkit ini hanya mampu beroperasi maksimal selama beberapa bulan. Kurangnya pasokan bambu hingga rusaknya mesin, pembangkit ini harus dibantu dengan pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN. Namun, operasional yang besar serta tidak adanya subsidi membuat pembangkit yang dikelola oleh perusahaan daerah kemakmuran mentawai itu tidak sanggup mengelola dan akhirnya dialihkan ke perusahaan listrik negara. Masa dari perusahaan lepas tangan lagi itu, tidak sanggup lari mereka, pindahkan ke PLN. Apakah bahan baku atau... Karena ada subsidi itu, subsidi dari pemerintah minyaknya, minyak solarnya, jadi dari pemerintah, tapi karena DPR kita sih tahu saya gitu lah, dewan kita tidak... Karena banyak itu? Karena tidak apa-apa, karena tidak terjawab lah seperti itu akhirnya ya. Kalau tidak ada anggaran, bagaimana kita tangani itu kayak seperti itu lah. Hijon menyebut, selain di desa Madobak, PLTBM juga dibangun di desa Matotonan dengan kapasitas 150 kilowatt. Namun, untuk desa tersebut, hingga saat ini masih terawat dengan baik meskipun terbengkalai. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di desa Madobak dan Matotonan, saat ini hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel yang beroperasi selama 6 jam, mulai pukul 18 hingga pukul 24 malam. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Kantor Berita Antara, Muartakan.